Halo pecinta sepak bola, kali ini bola awai akan selalu menyajikan informasi update tentang sepak bola dunia maupun timnas. Sebelum lanjut, subscribe, like, komen dan tekan loncengnya ya teman-teman. Pagi yang sudah, semoga dilancarkan rezekinya. Ronaldo jadi penyerang timnas Indonesia, Ejra dan Yudo keluar. Dari 27 nama yang dipanggil memperkuat timnas Indonesia untuk laga FIFA Match Day, akhir Januari tidak terdapat nama dua pemain yang memperkuat lini serang squad Garuda pada piala AFF 2020. Ejra Walian dan Kus Hedia Hari Yudo, lini depan timnas Indonesia menjadi sorotan karena belum memberi kontribusi maksimal. Bahkan, pelatih Sinteyong menyebut striker menjadi posisi paling lemah. Dari 20 gol yang dicetak timnas Indonesia selama piala AFF, hanya dua yang berasal dari pemain depan. Dua gol tersebut dilesakan Ejra. Kendati menyumbang dua gol, Ejra tak ada dalam daftar pemain untuk laga FIFA Match Day yang diagendakan menghadapi Timur Leste. Selain Ejra, Kus Hedia pun tidak disertakan. Padahal pemain arema FC tersebut merupakan salah satu pemain yang menjadi langganan penghuni lini depan timnas Indonesia. Di bawah arahan Sin, pelatih asal Korea Selatan itu masih mempercayakan Dedik Sepiawan dan Hanis Sagara. Dua pemain yang sama-sama mendapatkan kesempatan 4 kali tampil di piala AFF lalu. Selain Dedik dan Hanis, Sin juga memanggil dua pemain anjar yang bisa menepati posisi ujung tombak, yakni Ronaldo Joy Beirakwate dan Muhammad Rafli. Ronaldo merupakan pemain Madura United yang baru berusia 17 tahun. Putra mantan pemain sepak bola asing Roberto Cuate bisa menepati posisi penyerang sayap maupun penyerang tengah. Meski masih belia, Ronaldo sudah mendapat kepercayaan membela Laskar sapeh kerap. Belum ada gol atau asis yang dibukukan. Namun, Ronaldo unjuk ketajaman dengan lima gol saat menjalani laga uji tanding bersama timnas U19 di Turki. Berbeda dengan Ronaldo, Rafli sudah pernah memperkuat timnas Indonesia di bawah arahan Sin ketika menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2022 pada tengah tahun lalu. Rafli juga pernah pasif dalam timnas Indonesia U23 dan U19. Sementara di level klip, pemain 23 tahun yang bisa bermain sebagai gelandang serang itu sudah melemas 4 gol dan 2 asis dari 18 kali tampil bersama arema FC musim ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Nantikan update update berita sepak bola dunia dengan timnas di channel Bola Lawan. Salam olahraga! Terima kasih sudah menonton video ini.